Laptop gaming mewah, harga murah? Hmm... Halo teman-teman semua, aku Tas Hergena dari channel TechDung, TeknologiDung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan teknologi yang ada di zaman sekarang. Laptop gaming saat ini harganya terjangkau. Walau begitu, kita harus memperhatikan estetika juga. Selain untuk gaming, menurut TechDung harus bisa memberikan kesan mewah dan profesional ketika bekerja bertemu dengan klien. Gak mungkin dong kita pakai laptop gaming yang panjang RGB-nya. Nah, di sini ada nih laptop cakep, harga terjangkau dengan performa yang mantap. Ini dia HP Victus 16. Laptop ini pernah direview oleh TechDung, tetapi terdapat perbedaan dari speknya nih. Untuk desain, HP Victus ini memberikan kesan mewah dengan warna biru donker. Materialnya menggunakan polikarbonat dengan kualitas yang solid. Kita mendapatkan charger 230W. Di sisi kanan, terdapat charging port, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1, dan 1 USB C 3.2 Gen 1. Di sisi kiri, terdapat LAN port, USB A 3.2 Gen 1, dan audio combo jack. Keyboardnya mendapatkan full size beserta 6 pad. Nice! Memiliki backlit berwarna putih dengan menekan tombol Fn plus F4. Diberikan juga trackpad yang cukup luas, yang pastinya sudah support gesture lebih dari 1 jari. Kita bicara layar nih, pastinya ini cakep banget. 1080p, panel IPS, refresh rate 165Hz. Untuk scrolling dan gaming, sangat nyaman tentunya, viewing angle yang luas berkat panel IPS. Di atasnya terdapat kamera dengan kualitas sebagai berikut. Ya, ini adalah video perekaman dari HP Victus 16. Menurut kalian gimana? Apakah oke? Ini tanpa microphone dan juga dari webcam top ini? Gimana menurut kalian? Untuk speakernya, cukup lantang dan memiliki kualitas yang lumayan oke. Moving on ke jadwalnya nih. Yang paling penting harus bisa mengakomodir untuk gaming bahkan editing. Laptop ini menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 7840HS dengan VGA dari RTX 4050 laptop, RAM DDR5 16GB, dan SSD 1TB NVMe PCIe Gen 4. Untuk yang ada di market, speknya berbeda nih. Menggunakan RTX 4060, pastinya performanya lebih cakep ya. Sudah sangat cukup nih untuk kegiatan gaming maupun produktivitas. Kalian penasaran dengan performanya? Ini dia benchmarknya. Untuk SSD pada Crystal Disk Mark, speed yang dihasilkan sangat tinggi. Read berada di 6812 MB per second dan write di 5596 MB per second. Termasuk sangat tinggi ya di kelas SSD PCIe Gen 4. Cinebench R23. Run selama 10 menit mendapatkan skor di 15.746 Cinebench point dengan suhu maksimum di 86,8 derajat Celcius dan average di 82 derajat Celcius. Skor yang cukup tinggi ya untuk laptop dengan cooling yang bisa meredam prosesor AMD Ryzen 7840HS. Beralih ke game, Valorant 1080p low competitive average fps di 200an fps. Pastinya sudah melebihi dari refresh rate laptop. Nice! Got over busy. 1080p, DLSS quality, setting ultra rata kanan, kita mendapatkan 60 hingga 70an fps. Cakep! F1 2022 1080p, setting height, kita mendapatkan average fps di atas 100 fps nih. Amazing! merchandising! Dan dengan ahap, saya bisa lihat terakhir. лись atas 100 mm. Jangan di始mang огром, Centre Chiro Pak. Terimaknet-hati-hati-hati-hati. Setelah target tep TV, petang야지 jatuh, desain yang banyak khas. Dan kita mogą dapat mengect waktu Jeremiah. 興 ب ER wordt tukar employment dari bên네요. Setelah video yangر可惜. Far Cry 6, 1080p, ultradata kanan, kita mendapatkan average di 70an fps. Spider-Man Miles Morales, 1080p, DLSS quality, dengan setting height mendapatkan fps di 90 fps. Nice! Red Dead Redemption 2, 1080p, setting ultra dengan DLSS quality, kita mendapatkan average di 70an fps. Cakep banget! Saat ini, laptop Edge Victus dijual dengan konfigurasi menggunakan RTX 4060, dan kalian bisa dapatkan di harga Rp 17 jutaan aja. Apalagi dengan RTX 4060 bakal lebih kenceng lagi nih laptop. Harganya juga gak lebih dari Rp 20 jutaan kan? Jika kalian minat, linknya ada di deskripsi. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe TechDoon Channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDoon. Jangan lupa follow ya teman-teman, kita coba di lain kesempatan. Terima kasih banyak AMD telah support TechDoon. Sekian dan goodbye! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!